Dalam nama Tuhan yang khusus, menyampaikan firman Tuhan. Pengju Yesus Sengming, Kaisi Juhui. Pada sabat ibadah sabat pagi ini, saya berbagi firman Tuhan dengan judul Duri Dalam Daging. Tidak, timu, si, si, jai, jai, rau, ti, sang. Mari kita sama-sama membuka di dalam kitab 2 Korintus pasal 12, ayat 7-10. Kita akan baca di dalam 2 Korintus pasal 12, ayat 7-10. 2 Korintus pasal 12, ayat 7-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8, tentang hal itu aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab sustur dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganian, dan kesesakan oleh karna Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Di sini Rasul Paulus berbicara tentang duri di dalam daging. Di sini, Situ Paulus berbicara tentang duri di dalam daging. Di sini katakan di ayat 7 bahwa ada utusan iblis untuk mengocok Rasul Paulus. Yuh, satan tecai yi, yau kungji ta. Dan Rasul Paulus sudah tiga kali berdoa. Situ Paulus sudah tiga kali berdoa. Namun, Tuhan tidak mendengarnya. Nah, kalau kita singgung kepada duri di dalam daging, apa yang dimaksud dalam duri di dalam daging ini? Adalah suatu penyakit yang dialami oleh Rasul Paulus. Ada teolog yang mengatakan bahwa Rasul Paulus mengalami masalah di matanya. Karena tercatat dalam kitab Galatia pasok 6, ayat 11 dikatakan bahwa dia menulis suratnya dengan huruf yang besar. Di Jalatai su 6, ayat 11, dikatakan bahwa dia mengalami sakit emah. Karena juga disinggung di dalam satu Timotius, suk Paulus menasihati Timotius karena pencernaannya kurang baik, harus tambah sedikit anggur. Apapun penyakit yang dialami oleh Rasul Paulus, kita pun tidak terlalu jelas. Yang pasti adalah ada duri di dalam daging. Rasul Paulus adalah seorang yang pandai berdoa. Dia pernah berkata di dalam suratnya bahwa dia berdoa jauh lebih banyak dan lebih lama dari orang lain. Tetapi disini dikatakan dia sudah tiga kali berdoa. Namun duri di dalam daging ini tidak terlepas. Menyinggung tentang doa. Kenapa kita seringkali berdoa tapi Tuhan tidak dengar? Kenapa kita seringkali berdoa? Yang pertama, karena kita berdoa. Kita lihat di dalam kitab Yesaya pasal 59 sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarnya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan alamu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Melalui Yesaya, Tuhan berfirman memberitahukan kepada bangsa Israel kenapa mereka doanya tidak didengar? Kenapa mereka doanya tidak didengar? Bukan karena Tuhan kurang mampu bukan karena pendengaran Tuhan kurang tajam. Tetapi yang menjadi pemisah alam menyembunyikan diri alam tidak mau mendengar karena kejahatan atau dosa manusia. Jadi kalau hari ini kita kalau masih berbuat dosa dihadapan Tuhan maka Tuhan tidak pernah akan mendengarkan doa kita. Oleh sebab itu kita mesti bertobat. Minta pengampunan Tuhan sehingga dosa kita diampuni. Dengan demikian doa kita baru berkhasiat. Yang kedua karena salah berdoa di dalam kitab Yakubus pasal yang kedua pasal keempat Yakubus pasal keempat ayat dua dan tiga Kamu mengingini suatu tetapi kamu tidak memperolehnya lalu kamu membunuh kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa menapsumu di sini penatua Yakubus menekankan tentang doa kenapa Tuhan tidak mengindahkan doa umatnya kenapa Tuhan tidak mengindahkan doa kata penatua Yakubus ini katakan karena salah berdoa kenapa salah berdoa mereka yang didoakan adalah untuk memuaskan hawa nafsunya karena mereka memuaskan hawa nafsu artinya apa untuk kepentingan pribadi untuk menghabiskan untuk kesatu kenikmatan duniawi misalkan kita meminta kekayaan misalkan kita meminta kekayaan orang dunia sangat senang dengan harta kekayaan apakah salah kita meminta kekayaan tidak salah tapi kita meminta kekayaan tujuannya untuk apa kalau tujuannya hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita maka Tuhan katakan itu salah berdoa tapi kalau kita meminta harta benda kepada tujuannya untuk satu kebaikan baik itu untuk keluarga kita atau untuk orang lain mungkin Tuhan akan mengabulkan dan juga meminta suatu kepada Tuhan juga harus melalui suatu kerja keras agar Tuhan memberkati pekerjaan kita kita tidak mungkin bermalas-malasan dan bekerja contoh lagi ada siswa yang meminta kepada Tuhan Tuhan saya mau nilai ulangan saya 90-100 tapi dia tidak mau belajar atau dia belajar tapi asal-asalan itu namanya salah berdoa jadi kalau Tuhan tidak mendengarkan karena kita salah berdoa yang ketiga karena bukan kehendak Allah kita kembali ke 2 Korintus pasal 12 tadi kita baca di ayat yang ke 9 2 Korintus pasal 12 ayat 9 tetapi jawab Tuhan kepadaku cukuplah kasihkarnyaku bagimu sebab justru dalam kelemahan lah kuasaku menjadi sempurna Rasul Rasul 3 berdoa tapi apa jawab Tuhan cukuplah kasih karunyaku bagimu sebab jadi Rasul Rasul berdoa menurut kendaknya tetapi Tuhan tidak mengabulkan sesuai dengan kendak Rasul Paulus Tuhan mau kendaknya yang terjadi kita tahu Rasul Paulus dalam pelayanannya sering melakukan banyak muzizat bahkan dikatakan di kisah Rasul bahwa kisah Rasul pasal 9 berkatakan bahwa sapu tangan dia aja bisa mengusir penyakit mengusir roh jahat tapi dalam hal ini dalam duri dalam daging Allah tetap mau kendaknya terjadi bukan kendak Rasul Paulus Tentu semuanya punya maksud Tuhan Jadi kalau hari ini kita ada duri dalam daging seperti Rasul Paulus entah itu penyakit atau sesuatu kita sudah berdoa berkali-kali berdoa lama kita berdoa tidak sembuh atau tidak terjadi suatu muzizat ada kendak Tuhan di dalam diri kita sama seperti Rasul Paulus Tuhan menjawab cukuplah kasih karunyaku bagimu sebab dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna kalau hari ini ada duri dalam daging kita kita jangan menyalahkan Tuhan karena kendak Tuhan akan terjadi dalam diri kita bukan kendak kita oleh sebab itu kita harus selalu berdoa jadilah kendakmu bukan kendaku sama hanya ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Gesemani kalau bisa jauh ini jauh daripadaku karena Tuhan Yesus pada situ adalah manusia seutunya dia merasakan satu ketakutan itu menghadapi salib dia tahu salib itu sangat menyakitkan namun demi untuk menembus dosa manusia dia harus pikul lalu dia berdoa dia kalau bisa jauhkan cawan ini dari padaku tetapi bukan kendaku malah kendakmu jadi dalam hal ini segala hal dalam kehidupan kita kita harus selalu berdoa jadilah kendakmu bukan kendaku apapun yang terjadi pada diri kita kalau kita sudah doakan jadilah kendak Tuhan lalu disini mengapa alam memberikan duri kepada hambanya yang pertama yang pertama agar tidak menjadi tinggi hati atau sombong kalau kita baca di 2 Korintus pasal 12 ayat 7 disini disini dikatakan bahwa dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan penyataan yang luar biasa itu apa penyataan yang luar biasa itu di ayat 1 Rasul Paulus menyampaikan kepada kita disini 2 Korintus pasal 12 ayat 1 karena Rasul Paulus mendapatkan penglihatan penglihatan dan penyataan penyataan yang dia terima dari Tuhan dia pernah diangkat ke surga tingkat yang ketiga dia dua ini ada satu hal yang membanggakan bagi Rasul Paulus bagi dia orang lain belum tentu bisa melihat satu penglihatan tapi dia bisa melihat apalagi dalam pelayanan Rasul Paulus dia banyak melakukan muzizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tapi kita kita tahu apa yang dilakukan arus-arus bukan karena kuasa dirinya atau kekuatan dia sendiri tetapi tetapi terima 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 Dia juga mengatakan bahwa hidup adalah Kristus. Artinya dia tidak takut mati. Tuhan mengasihi dia. Karena takut banyak kuasa Tuhan menyertai dia. Supaya Rasul Paros tidak menjadi sombong. Maka alam memberikan duri dalam dagingnya. Hari ini kalau Tuhan memberikan duri dalam daging kita. Ada maksud Tuhan di dalamnya. Agar kita tidak menjadi sombong. Kita tahu bahwa sombong itu bahaya sekali. Di dalam kitab Yaakobus pasal 4 ayat 6. Di sini dikatakan Yaakobus pasal 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianukrakannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ya katakan Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kemudian kita baca lagi dalam kitab Amsal pasal 16. Amsal pasal 16 ayat yang kelima. Amsal pasal ke-16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Ayat 18. Ayat 18. Ayat 18. Ayat 18. Ayat 18. Tinggi hati atau kesombongan. Kesombongan mendatang mendahului kejatuhan. Kwang新在跌倒之前. Mendahului kehancuran. Kita lihat kalau contoh ketika di dalam kitab Daniel Pasal 4 tercatat bahwa ketika Raja Nebuchadnezzar Ketika dia mengatakan Bahwa karena kuasa dan kekuatannya Dia bisa membangun kerajaannya Satu kerajaan yang besar Padahal sebelumnya Di dalam mimpi Nebuchadnezzar Dia melihat satu patung yang besar Dia tidak bisa menerjemahkan arti mimpi itu Kemudian Daniel menjelaskan arti dari mimpi itu Dan Daniel juga mengingatkan kepada Raja Nebuchadnezzar Agar tidak sombong Tapi apa yang terjadi Manusia kadang lupa Ketika dia dalam keadaan senang Dia sedang berjalan-jalan Dia melihat Wah begitu besar kerajaanku Dia merasa bahwa ini hasil jeripaya dia Ini karena kekuatan dia Ini karena kuasa dia Tapi yang terjadi Pada sesungguhnya Daniel sudah mengingatkan bahwa Semua kuasa di dunia Seorang pemerintah itu ada pemberian Allah Tapi Raja tidak mengindahkannya Akhirnya ada suara dari surga mengatakan Ada suara dari langit Kepadamu di Kabupu Satu Raja belum habis bicara Ketika suara terdengar dari langit Kepadamu dinyatakan Ya Raja Nebuchadnezzar Bahwa kerajaan telah berahli Daripadamu Di ayat 3.2 dikatakan Engkau akan dihalau di antara manusia Dan tempat tinggalmu akan ada Di antara binatang-binatang di Padang Di ayat yang terakhir Hingga engkau mengakui Yang Maha Tinggi berkuasa Atas kerajaan manusia Dan memberikannya kepada Siapa yang dikehendakinya Jadi disini Mengingatkan kepada kita bahwa Apapun yang kita miliki Adalah pemberian Tuhan Bahwa itu Talenta Bahwa itu Talenta Bahwa itu ada jabatan Itu semua ada pemberian Tuhan Jadi tidak perlu kita banggakan Semua itu Justru kita harus kembalikan Untuk kemuliaan Tuhan Kadang-kadang kita sebagai umat Tuhan Kita lupa dalam hal ini Kita sama seperti Raja Nebuchadnezzar Lupa untuk belajar Tetap rendah hati Karena Tuhan Senang kepada orang yang rendah hati Kita tidak perlu menunjukkan prestasi Apapun yang kita pernah peroleh Kita juga tidak perlu harus pamer Harta kekayaan kita Kita juga tidak perlu Bertrek-trek atau berkuar-kuar Tentang apa yang kita miliki Apalagi zaman sekarang ya Di Indonesia ini Kalau kita berkuar-kuar Tentang harta kekayaan Kita akan didatangin tukang pajak Pamer-pamer banyak orang sekarang ini Ingin mencari sensasi Dia suka pamer harta benda Di Instagram lah Di Facebook lah Dan sebagainya Justru itu menatakan masalah bagi dirinya Jadi kita perlu mentinggalkan Kesombongan itu Yang kedua Mengapa alam memberikan duri kepada hambanya Agar dalam hidup ini Selalu bersandar Tuhan Kita kembali ke 2 Korintus tadi Ayat yang ke sembilan tadi Di sini dikatakan Tetapi jawab Tuhan kepadaku Cukuplah kasih karuniaku bagimu Sebab justru dalam kelemahanku Kuasaku menjadi sempurna Sebab itu terlebih suka aku bermegah Atas kelemahanku Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku Di sini memberitahukan kepada kita Kita agar hidup kita Selalu bersandar Tuhan Di dalam segala hal Tuhan mendidik Rasul Paulus Agar selalu bersandar kepadanya Oleh sebetul Rasul Paulus Sudah mengatakan dalam suratnya Ikutlah teladanku Apa teladanku sini? Salah satunya adalah Hidup selalu bersandar kepada Tuhan Kita tahu bahwa Kita manusia banyak keterbatasan Semua yang terjadi Semua sesuai dengan hendak Allah Kita tidak tahu apa yang akan terjadi Di masa yang akan datang Kita tahu bahwa di dunia ini Tidak ada kepastian Banyak sekali peristiwa-peristiwa Bisa terjadi tanpa kita ketahui Seringkali juga banyak masalah-masalah Yang sebenarnya kita tidak kendaki Tapi itu mendatang kita Seringkali kita sebagai manusia Kita tidak siap untuk menghadapinya Lalu kita seringkali berkelukesat Bagaimana Tuhan Kenapa saya harus menghadapi permasalahan ini Kenapa Tuhan mendatangkan masalah ini kepada saya Sesungguhnya Tuhan mendatangkan itu Agar kita hidup bersandar kepadanya Ketika masalah datang Itu adalah meruntukkan Kita mempunyai satu kelemahan Kalau saya tanya Siapa yang suka masalah? Kita senangnya kan Kalau hidup kita lancar-lancar terus Tapi kita Ternyata dan faktanya Masalah itu terus silih berganti menghadapi kita Bagaimana itu besar Bagaimana itu kecil Selama kita masih hidup di dunia ini Masalah akan silih berganti menghadapi kita Maksudnya agar kita selalu bersandar Tuhan Seumur hidup kita Dengan bersandar kepada Tuhan Maka kita memudahkan kita menghadapi masalah tersebut Sekalipun memang kendak Tuhan terjadi pada kita Bahwa masalah itu harus terjadi Tetapi Tuhan pasti buka jalan buat kita Tuhan akan terjadi dengan masalah tersebut Kita harus bersandar kepada Tuhan Sama seperti Rasul Paulus Dia bermegah dalam kelemahannya Ketika duro daging itu mengocok dia Mengingatkan dia untuk bersandar kepada Tuhan Ketika dia bersandar kepada Tuhan Kuasa Tuhan menjadi sempur dalam dirinya Ada penghiburan di dalam dirinya Hari ini kalau umat Tuhan ada yang sakit Dan tidak bisa disembuhkan Bukan Tuhan tidak mau menyembuhkan Bukan Tuhan tidak mau menyembuhkan Karena Tuhan menghendaki itu terjadi Maka kita berserak pada Tuhan Dengan demikian kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus Semakin kita menyenangkan Tuhan Yesus Semakin kita menderita Tapi ada damai sedia terhadap Tuhan Ada penghiburan dari Tuhan Penghiburan yang rohani Karena Tuhan mau roh kita diselamatkan Kita mengalami sakit Itu secara jasmani Jangan sampai rohani kita juga terlalu sakit Bukan kita terlalu sakit Ada orang kadang sakit Lalu meninggalkan Tuhan Ada orang kadang kena masalah Lalu berkelukur sahabat Tuhan Meninggalkan Tuhan Bukannya mendekat kepada Tuhan Tetapi malah meninggalkan Tuhan Bukan kita terlalu sakit Bukan kita terlalu sakit Bukan kita terlalu sakit Ada orang mendapat masalah Bukannya kepada Tuhan minta tolong Tapi dia pergi ke orang-orang pintar Dia meminta masalah Bukan kita terlalu sakit Pada akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa Malah sebaliknya akan mendapatkan murka Tuhan Kemudian yang ketiga Kenapa Tuhan tidak memberikan duri kepada hambanya Agar senantiasa memuliakan Allah Kita boleh baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 Terima kasih 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 Di zaman para rasul Situ Na Banyak orang-orang miskin Lebih banyak orang miskin daripada orang kaya Tapi mereka tetap berpegang pada iman kepada Yesus Christus Karena mereka percaya, walaupun saya miskin secara jasmani, tapi saya kaya secara rohani Hari ini yang kita percaya adalah satu kekayaan rohani Karena kekayaan rohani adalah yang bisa memuliakan Tuhan Tuhan ingin kita menjadi terang dan garam Dalam kehidupan bermasyarakat Kita tetap menunjukkan identitas kita sebagai umat Tuhan Kita juga tidak takut untuk menyampaikan Saya bahwa saya ini adalah orang Kristen Juga dengan takut juga bahwa saya adalah jemaat gereja Yesus sejati Dan juga tidak takut untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran ajaran gereja kita Kita justru harus dengan bangga untuk menyampaikan itu kepada orang lain Sekalipun kita ditolak Sekalipun kita tidak diterima Kita tetap memberitakan Kita tetap memberitakan Kita tetap memberitakan Sao bagi jiwa Tiap hari diterima, di posting Di WA Saya kirim Saya kirim Ke jembat yang sudah lama tidak datang Yang saya kenal Nah 短短的 短短的 Saya juga kirim kepada Teman-teman yang Bukan jembat gereja syati Saya juga kirim kepada saudara-saudara saya Kadang-kadang terpikir Mereka mungkin sungkan untuk mengatakan Jangan kirim ke saya melulu Tapi saya tidak peduli Saya tiap hari posting Mungkin ada juga Jemaat yang saya posting itu Mungkin juga ada orang yang posting ke dia Karena waktu itu saya ada posting kepada salah satu jemaat Karena dekat Dia kasih tahu saya Jangan posting ke saya Gereja sudah posting ke saya Kamu posting saya Jadi banyak nih katanya Akhirnya saya stop Saya tidak posting lagi ke dia Karena dia Bukan karena dia sudah menyampaikan kepada saya Itu perkara yang sederhana loh Hanya bagi-bagi saja kan lewat WA Kita tidak perlu mempunyai Apakah dia baca Apakah dia menonton Dia mau baca atau tidak Itu urusan dia Yang penting kita menyampaikan Sama hanya kalau kita menyampaikan Firman Tuhan Atau menyampaikan kebenaran Dia mau terima atau tidak Itu urusan dia Tentu kita juga ada upaya Untuk meyakinkan dia Untuk percaya Yang penting kita tahu Bahwa kita menjalankan tugas kita Tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan Jadi kalau kita ada duri di dalam daging Kita jangan berhenti untuk memulihkan Tuhan Kita meskipun ada kelemahan Kita tetap menunjukkan Untuk kemuliaan Tuhan Karena kita manusia tidak terlalu Dari kelemahan Namun kita sadari bahwa Meskipun kita kelemah Tetapi kita kuat di dalam Tuhan Bagi saudara-saudara yang sedang sakit Kita tetap bisa memulihkan nama Tuhan Tetap lah kita nyatakan kemuliaan Tuhan Di dalam diri kita Tuhan pasti menghibur kita Tuhan pasti memberikan kelegaan pada kita Sehingga Apa yang kita dampakkan di dalam hidup ini adalah Kita bisa masuk surga Itulah penghiburan yang terbesar di dalam hidup manusia Itu adalah penghiburan yang terbesar di dalam hidup manusia Kita di dunia ini hidup hanya sebentar Kita hanya bertamu Yang kita rasakan seperti yang dikatakan Musa Hidup kita penuh dengan kesulitan dan kesukaran Bersyukur kita percaya kepada Yesus Pengharapan kita kepada Dia bukan di dunia ini Tapi pengharapan kita kepadanya adalah Kerajaan kita diselamatkan Dengan demikian Meskipun ada duri dalam daging Kita mau seperti rasu paruh tetap semangat Tetap untuk bisa bertahan sampai akhir Demikianlah Kesejaan firman Tuhan Mohon mencari berkat bagi kita semua Jelas kalau kemulia bagi nama Tuhan Amin Nyanyi tajah